ini banyak saya ketemu fans fans yang dengan mereka adalah kolektor kolektor albina oke nah, temayanglah sama kalian jangan lupa kita aset ya aset yang udah rapat, belum bisa digengerin jadi, sepertinya mereka ingin sekali mendengarkan lagi lagu-lagu tapi, apa daya bahwa itu sikap-sikap itu udah gak bisa dibilangkan walaupun ada si dia populasi-populasi itu juga udah susah banget nah, Romina mencoba untuk pelaku dan ini satu, untuk kolektor- kolektor untuk fans fans yang yang lama ingin mendengarkan lagi dan juga ada satu titik yang Romina ingin berangkul adalah ada yang berlaku di mana Romina yakin mereka itu banyak namanya yang tahu lagi Mama Inah di saat anak kecil itu lagi udu bapaknya menyerin lagi atau mungkin nenek-kakeknya gitu ya yang tiap hari nyanyiin misalnya nah, manusia itu selalu menyimpan memori ada chips memori yang akan disimpan oleh manusia karena Mama Inah sering sekali ketemu pada saat itu itu anak-anak kecil ya dia suka tanya kamu umurnya berapa? ada yang bilang aku 17 Mama Inah ada yang bilang aku 21 ada yang bilang aku 18 kenapa kalian bisa tahu lagi Mama Inah dan mereka nyanyi kenapa dia waktu itu opak aku suka dengerin atau yang satu yang oh iya, mamaku tiap hari dengerin jadi Mama Inah sangat yakin bahwa chips itu ada tapi Mama Inah pikir akan be fair lagi ya kalau Mama Inah mencoba untuk mendekati mereka dengan istilah bajunya mereka nah ini salah satu apa ya ini Mama Inah ya cara mengekspresikan Mama Inah mengatakan kepada anak-anak bahwa kalau kamu mau dihargai oleh orang lain kamu harus menghargai orang lain dulu nah Mama Inah mencoba menghargai mereka lewat musik karena Mama Inah hidupnya di dunia musik awalnya mah riut oke ya ini aku dinyanyainya aku maha gitu kan karena ada yang kolaborasi Mama Inah dengan Mama Tobe dan DJ Kus karena Mama Inah udah hampir 2 tahun sebetulnya bareng dengan mereka tapi sekarang ini Mama Inah mencoba untuk bikin komplit lagi bikin komplit lagi ada bifolar bifolar tuh disitu jadi ada DJ Kus dan juga pemain komplit jadi ada bus ada keyboard bukan cuma berdua nah Mama Inah mencoba karena dengan pengalaman beberapa lama ini walaupun gak kayak kayak dulu gitu ya orang tuh jadi begini tapi lama-lama mereka bisa menerima nah sekarang gimana sih caranya mencoba mengemas lagu nabu nya Mama Inah dikemas oleh mereka dengan gaya mereka di jamannya mereka nah terjadilah ini yang menyebabkan sebagiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati